Sejumlah relawan di Kabupaten Jember Jawa Timur menguras dan membersihkan sumur warga yang tercemar setelah diterjang banjir Sungai Bedadung. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu korban banjir agar tidak mengalami krisis air bersih. Banjir luapan Sungai Bedadung yang menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Jember Jawa Timur membuat warga kesulitan air bersih. Pasalnya sejumlah sumur warga keruh, kotor dan mengeluarkan bau tidak sedap setelah tercemar banjir. Salah satunya di perkampungan warga di Jalan Bengawan Solo, lingkungan Tegal Boto, kecamatan Sumber Sari. Pasca bencana kemarin itu, air sumur itu dialiri oleh banjir. Sehingga memang saatnya ketinggian air memang sudah 1 meter 20, sedangkan sumurnya akan lebih rendah. Jadi airnya sangat teruk sekali, bercampur lumpur. Tim relawan dari Palang Merah Indonesia terjun ke rumah warga untuk menguras dan membersihkan sumur. Mereka juga memberi obat pembunuh kuman, yakni klorin dan tawas. Kegiatan ini bertujuan untuk menormalisasi sumur warga. Kita melakukan normalisasi sumur air, yang notabene sumur-sumur yang terendam pada waktu banjir kemarin. Yang kita lakukan adalah pembelasan sumur, menggunakan dua peralatan, dosen peralatan ini alkohol, dan kemudian pemberian klorin dan tawas sebagai pencegahan terhadap bacteri dan penjenian airnya. Selain itu, para relawan juga mendistribusikan logistik bahan makanan melalui posko dapur umum dan posko relawan. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur